Subuh hatiku tetap cemburu Profesi sebagai penyanyi dangdut memang tidak bisa diremehkan Dimana Indonesia sendiri memiliki ketertarikan yang sangat luar biasa pada musik dangdut Mungkin kalian salah satunya nih sobat Tanpa kalian sadari jika punya sekali penyanyi dangdut yang malahnya hanya menjejaki karirnya dari panggung ke panggung Kini seru menjadi penyanyi dangdut yang sukses dengan bayaran yang sangat fantastis Tak heran jika mereka mampu untuk membeli rumah idaman, kendaraan mewah dan bahkan juga menjalankan bisnisnya Hmm siapa saja ke mereka? Yuk kita cari tahu dan bandingkan Mana yang paling gede honor manggungnya? Senior Inul Daratista 9. Penyanyi dangdut dengan bayaran termahal Via Valen Tadi sangka-sangka jika penyanyi dangdut pendatang baru ini masuk dalam geretan penyanyi dangdut yang memiliki honor gede Wanita cantik yang memiliki seorang mas ini dikabarkan memiliki bayaran mulai dari 60 juta rupiah hingga 75 juta rupiah Hanya dalam sekali manggung saja Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya jika pemilik nama asli Maulida Octavia ini Perintis karirnya menjadi seorang pengamen jalanan Setelah sukses membawakan sebuah lagu yang berjudul Sayang Karir Via Valen semakin melejit saja hingga saat ini Bahkan dia kerap kali diundang ke berbagai acara televisi untuk mengisi acara Lalu tanggung-tanggung dia juga pernah datang dan memberikan sambutan pertama bagi Bapak Presiden Jokowi Dodo beberapa waktu yang lalu Waduh kira-kira masih ada lagi gak nih lainnya? Silvi D.A Tidak hanya via valen saja namun penyanyi dangdut yang masih sangat-sangat senior ini Juga tak kalah dong dibandingkan dengan penyanyi dangdut senior lainnya? Siapa lagi kalau bukan Silvi? Dari manggungnya saja, Silvi sudah bisa mendapatkan banyak penghasilan yang tidak bisa dikatakan gecil Dalam satu kali manggung saja, wanita cantik yang satu ini menentukan tarif Rp50.000.000 hingga Rp150.000.000 lho Semua itu tergantung pada lokasi manggungnya Silvia Maulida ini sudah memiliki 289.000 subscriber Nah, dari ini saja sudah dipastikan dan bisa kalian lihat dari akun Youtubenya ya Rata-rata view tiap hari mencapai 154.000 viewers Sehingga bisa dipastikan pendapatan tiap harinya yakni 39 USD Kalau disetarakan ke mata uang negara kita nih guys Ya kira-kira kurang lebih 17 jutaan lho Siapa yang tak kenal dengan sosok penyanyi dangdut yang satu ini? Siti Bedri atau yang lebih akrab di Sopo Sibat ini? Mulai karir dari panggung ke panggung lho Namun siapa sangka jika ia saat ini juga masuk dalam deretan artis dengan bayaran termahal Pelantun lagu Perondong Tua ini memang memiliki paras ayu yang mirip dengan Zazkia Gotik ya Beberapa kali membintangi sinetron dan juga FTV ternyata bayaran manggung perempuan 26 tahun ini cukup mahal lho Ia mematok tarif sebesar 60 juta rupiah untuk sekali manggung dalam sebuah ajarah Lela Karisma Para pecinta musik dangdut pastinya sudah tidak asal lagi dengan wajah wanita ini Lela si penyanyi koplo jawa ini memang sudah banyak menghasilkan beberapa lagu yang hits Mulai dari Jenri Koplo, Melayu dan juga lainnya Penyanyi dangdut yang terkenal dengan lagu jarang goyang ini memang sedang naik daun ya guys Tak heran jika perempuan 25 tahun ini mematok sekitar 25-50 juta rupiah untuk satu jam pernyanyi di atas panggung Nama wanita yang satu ini sudah mulai mencuat di publik sejak membawakan single lagunya terbaru Yang berjudul Sakit Nyatu disini yang sempat viral di tahun 2014 silang Karir wanita kelahiran 4 Agustus 1994 ini semakin hari semakin meroket Apabila saat dirinya merilis lagu berikutnya Yang berjudul Goyang Dumang, Aku Maha Apa Atuh dan Meriang Tidak perlu sampai disitu saja cita kemudian merombah ke dunia seni peran untuk menambah kemampuannya Salah satu sinetron yang pernah yuk bintangnya itu diam-diam suka bersama Fero Namun pada kala itu memang masih terlihat jelas jika aktingnya itu masih kurang profesional ya guys Dari beberapa aktingnya itu terlihat sangat kaku Bahkan dari pembawaan karakternya dan juga bahasa yang dibawakannya Di tahun 2021 ini tarif manggung untuk cita-cita atas yaitu berkisar 70 hingga 150 juta Pemilik goya khas yang diberi nama Goyang Gergaji ini Juga tidak kalah dengan artis lainnya Yang sudah melembarkan sayapnya dalam beberapa karir di dunia hiburan Wanita yang memiliki nama asli Dewi Mulya Luhur ini memang sudah cukup lama malah melintang di dunia hiburan Dewi merupakan wanita kelahiran Jumur, Jawa Timur, 18 September 1985 Selain eksis dalam menjadi penyanyi dangdut Wanita ini juga merambah ke beberapa sinetron dan juga film Tarif manggung DP saat ini berkisar 50 juta hingga 300 juta loh guys Ayo Ting Ting Wah kalau yang saat ini memang sudah banyak nih dibicarakan publik Bahkan semua media hampir semuanya membahas tentang hidup pedangdut yang satu ini Penyanyi dangdut yang mulai karirnya dengan debut lagu tembang alamat palsu ini ternyata juga jago berakting loh Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Memiliki nama asli Ayu Rosmalina atau Romalina ini Yang kerap disapa Ayu Ting Ting tidak hanya pandai berakting saja Namun durinya juga telah menggeluti dunia presenter Sudah banyak acara televisi yang nyopandu Tak heran memang wanita kelahiran Dapok 20 Juni 1992 ini sangat multitalenta Ibunda dari Bill Keyes mematok harga dalam tiap kali manggungnya itu berkisar 100 hingga 350 juta rupiah Lesti Kejora Bahkan semua orang sudah mengenal dengan artis muda jubelan Akademi Indonesia hari ini Nama Lesti mulai mencuat di publik sejak menjadi salah satu finalis ajang pencarian bakat Yang diadakan oleh pihak stasiun televisi Indosiar Sejak saat itulah banyak yang mengenal Dedi Lesti sebagai gadis muda yang memiliki suara melengking Wanita yang memiliki nama asli Lesti Ani ini Memang dulunya tidak seberuntung saat ini Dimana dirinya hanyalah gadis kampung yang memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi dangdut Agar bisa membahagiakan orang tuanya Namun siapa sangka jika saat ini tarif manggungnya saja sudah 300 juta rupiah Inul Deratista Pemilik Goya Ngobor yang saat ini memang temuk kalah dengan artis pendatang baru Meski sudah dibilang artis senior Namun tarif manggung Inul masih dibilang di atas rata-rata lho Mayangkan saja Bunda Inul bisa mendapatkan 300 hingga 350 juta rupiah Dalam satu kali manggung Angka yang berbilang sangat fantastis bukan? Selamat menikmati Selamat menikmati